Kamu angetar? Nggak sih, karena menurut aku yang namanya hubungan ya pasti ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Kalau memang ternyata nggak bisa berhasil, kenapa dipaksain? Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya, udah subscribe. Aduh, aku lapar nih, kita cari jajanan yuk. Eh, lo makannya bebas nggak sih atau lo jangan-jangan ada pantangan? Diet-diet atau apa gitu. Gue nggak makan nasi, gue nggak makan apa gitu. Jadi diet aku tuh biasanya hitungannya 1 banding 6. Maksudnya? 1 banding 6 itu adalah 1 hari aku diet, 2 hari nggak. Yuk kita jalan yuk. Yuk kita ngelakuin yuk. Was di bawang ini aja, oleh 10 menit jadi tuh lambda. Let né. Islle ada 4 hari cepat nih. 1 yerimu. Was di bawang, cihakasin jukra, tenir 197. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena lagu Despacito-nya sendiri liriknya dewasa banget. Kita mau menantang Conchita untuk menyanyikan lagu Despacito dalam bahasa Jawa. Versi bahasa Jawa. Dan yang ada di sini adalah, karena kalau menyanyikan harus ada gayanya dong ya kan. Semua total package gitu ya. Kita sudah siapkan. Ya ampun. Jadi harus ala-ala pakai ini. Terus aku harus pakai topi. Ini kan topinya topi cowboy ya. Salah ini dong. Apa itu? Oh my God. Oke sebentar. Emang sih yang di video klub itu kan pakai kayak ala-ala tank top-tank top gitu nyanyinya ya. Oke. Oke. Ini dia Conchita. Oh my God. Aduh ini gimana aja awalnya. Oh my God. Aduh ini jalan itu havelat. attract.. Belum eh! Udah masuk! Bawangku weighnya setiak. Aku munidaknya kayak pelarian ya. WhoaSoow. Masalah orang wiswis, dee! Coo mikir kayak wanta kayak dewe. Senai kok aku bingung sih kalau gak ada aja kata-kata. Oke kita tunggu reff aja. Terus nge-ngon nonton, wis dilakoni orang sadikonkon Kue malang ngono deh apa ikan kade Duh, lorontuku mikir kau awakmu Gak wini penggian ada kabarmu Apa kue lagi orang dua pulso Ya, ya Awaku wis kuyo orang orang normal Kue ngomong aku santai omas Lain aku salai pun jaluk pengapuru De lastri Ojo, ojo, ojo Kue, di gantung aku, di gantung aku Kue, di gantung aku, mongong kamu Aku ngantikan Lastri Ojo tunggu nge-koneg dong nge-wong nge-se Fresno Awake medewi anurinang tunio I'm sure orang ketemu pengen cito Oh, suwe, suwe, suwe. Suwe, 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 suwe. Udah, 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 udah ya. Gagal total. Ini diri kayak kemana, nadanya kemana bodo amat. Pokoknya sukses buat The Next Boy Girl Band. Amin, amin. Ini kan season pertama, semoga berlanjut ke season yang berikutnya lagi. Dan kalo butuh juri baru. Iya, kayaknya kita harus ada, kita kayaknya harus punya sosial dunia juri gitu ya. Udah mantan boy band, mantan boy band, cakep, model. Kurang apa lagi sih, kenapa sih gak pake gue? Sebentar, sebentar. Udah yuk kita turun yuk. Program-program yuk. Kita siap-siap turun dulu. Itu udah nyampe ini kita di bakso. Kita mau makan bakso. Saya akan menyajikan... Cheat, gua pegang. Gageya. Gageya. Kauwah. Gageya. 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 Terima kasih. Bener gak pernah chainlock sama Komo? Enggak. Itu aku klarifikasi seklarifikasi-klarifikasinya. Karena memang kita dari dulu tuh cuma temenan doang. Dan dulu memang di program itu image kita cukup kuat. Karena kan tadinya hostnya memang hanya kita berdua. Gak ada cewek dan gak pernah gantian kan. Jadi gak tau kenapa terciptalah sebuah fanbase yang mengindolakannya sepaket. Jadi memang aku dan Komo gitu. Cuma kalau dari kitanya sih kita gak pernah ada perasaan apa-apa. Dan aku pun juga gak pernah yang jalan bareng atau apa gitu. Gak pernah pacaran? Gak pernah pacaran sama saya? Gak pernah selalu sekali. Kenapa gak suka ya? Karena sebenarnya ya mantan aku adalah temennya Komo. Itulah alasan kenapa kita deket. Yang kedua adalah ini gak tau bener apa enggak. Tapi ini kok aneh banget sih beritanya ya. Katanya kamu mau menikah muda. Kalau ingin sebenarnya aku gak pernah mematok kapan dan di usia berapa atau berapa tahun dari sekarang itu gak pernah. Karena memang aku merasa ya yang namanya jalan hidup orang itu kan sudah ditentukan sama Allah gitu ya. Jadi manusia berencana pun percuma kalau ya tahkirnya gak seperti itu. Beneran gak sih pernah tenangan? Pernah. Kalau itu adalah apa ya. Jadi sebenarnya keluarga kita sudah saling berteman sejak kita masih kecil. Jadi mamahnya dan kayak mamahku itu memang sudah akrab satu sama lahir. Makanya dulu sempat ada wacana kayak udah daripada pacaran-pacaran mendingan sekalian aja kan udah kenal juga. Dari dulu bagaimana tumbuh kembangnya nih masing-masing gitu. Kamu enggak ya? Tidak sih karena menurut aku yang namanya hubungan ya pasti ada yang berhasil. Ada yang enggak gitu. Kalau memang ternyata gak bisa berhasil, kenapa dipaksain? Eh, gue ada keluarga, ternyata konciwta ini juga punya hobi yang unik. Apa tuh? Malah nanya apa tuh? Apa-apa-apa. Dia bisa makan api? Enggak bisa, enggak bisa. Itu debus. Makan beling sekalian gak? Ternyata konciwta ini hobi gambar ya? Iya, dari kecil. Dari kecil. Iya, kita pengen liat. Tau dong. Gila kita. Apa yang mau jodokku? Oh, bukan ya. Jodokku maunya sih. Yuk, tinggal buktikan. Yuk, sampai duduk. Tinggal buktikan seperti apa hobinya konciwta kalau lagi ngegambar. Kita makan dulu selesain, abis itu jalan ya. Oke. Hmm, apa nih? Untuk mencoba. Apa yang dicoba? Lihat-lihat. Pemandangan indah ini. Tapi kok. Oke, itu kok. Aduh. Kok merusak pemandangan sih yang ini? Itu siapa sih? Kok begitu banget sih rasanya? Itu siapa sih? Ya ampun, beda banget dibuka topengnya. Bagusnya pake topeng apa? Ya ampun, bagusnya pake topeng sih. Ngapain kamu di sini? Berenang lah, enak di sini. Berenang, berenang. Emang ini punya siapa? Rumah siapa ini? Kumanfaatkan tempat. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ngomongnya harus... Ini cepat-cepat begini, udah langsung berenang aja. Ya, ya, ya. Jadi pada yang ada kerjaan lo jadi model deh. Ini langsung foto. Model konciwta ini jago melukis. Oh, ini ini. Oke. Jadi lo silahkan pose-pose. Ayo. Oke, aku pake ini nih. Alat-alatnya udah ada. Boleh. Coba kita lihat. Otak aja gitu semua. Coba gimana, mau pose-nya gimana. Jadi lo begini lo gini. Oke, gue atasin dulu ya. Oke. Seksi. Tangannya pegang di depan. Tuhan. Tahan. Seksi banget. Lihat loh. Ini nggak ada kucingan di sini ya. Takut dicaprok saya. Nih dia nih. Oke. Bisa kaya ikan teri. Gemes deh. Tahan, Jo. Tahan. Tahan. Oke. Kita sketch cepet aja ya. Iya. Maaf itu tadi bibirnya turun lagi. Nah. Bagus banget. Cakep sekali. Ini belajar sendiri. Tahan cinta apa gimana nih? Masalah. Kalau masalah ngelukis. Iya. Jadi sebenarnya otodidak aja sih. Dulu tuh emang hobi. Jadi yaudah deh. Model mah harus begitu. Hei hei. Model. Ini aku coba bikin secepat mungkin biar nggak pegal deh. Maaf ya. Maaf ya Cid. Nggak ada model lain ya. Nggak apa-apa ya. Model ini gini-gini tapi dia nih. Luar biasa loh pengalamannya. Bapak tuh yang jadi model tuh yang bener dong Pak. Kenapa kumis lo gitu banget sih. Aduh kumisnya. Kita mengingatkan kita pada adegan film Titanic ya disini. Tapi posisinya kebalik gitu ya. Walaupun Titanic mah modelnya kece. Saya istirahat dulu dah. Sampai menunggu. Sub indo by broth3rmax